Fahmi Husaini, pengantin Bogor yang viral karena ditinggal istrinya usai akad nikah, banyak didekati wanita. Diketahui, istri Fahmi, Anggi Anggraeni memilih kabur dengan mantan pacar usai menikah. Alhasil, kisah cinta Fahmi Husaini pun viral. Dilansir dari tribun Bogor, saat ini, Fahmi mengaku wanita yang sedang dekat dengannya ini juga seorang janda dan berasal dari luar negeri. Usai kisah percintaannya dengan Anggi viral dan kandas, Fahmi mengaku sering mendapat DM Instagram dari sejumlah wanita. Dari sekian banyak wanita yang mengirim pesan itu, Fahmi Husaini bab menjatuhkan hatinya kepada salah satu wanita. Sebelum ini, Fahmi sempat dijodohkan oleh anggota DPR Ridedi Mulyadi kepada seorang janda lain yang dulu sempat viral. Ia adalah Tende, driver ojol asal Purwakarta yang dikenal memiliki paras menawan. Saat dipertemukan dengan Tende, Fahmi sempat salah tingkah. Ia bahkan dengan tegas menyebut Tende lebih cantik dari mantannya, Anggi. Namun sayang, dijodohkan dengan Fahmi, Tende menolak. Sebab saat ini Tende masih memiliki kekasih. Enggak, ah bapak, aku kan setia sama, pacar, jawab Tende, dalam kanal Youtube Kang Dedy Mulyadi Channel. Ditolak Tende, Fahmi sepertinya legowo. Kepada Dedy Mulyadi, Fahmi mengaku belum siap jika dijodohkan. Masih belum siap, traumasi, enggak, ujar Fahmi. Ditolak dan menolak dijodohkan Tende, Fahmi rupanya tengah dekat dengan wanita lain. Wanita ini, merupakan seorang janda dari negeri jiran, Malaysia. Dia janda juga, tinggal, di perbatasan Malaysia-Singapura, kata Fahmi. Kedekatan Fahmi dengan wanita tersebut berawal saat mereka saling bertukar cerita. Tak hanya lewat DM Instagram, namun percakapan sudah sampai pada telepon dan video call. Bahkan hubungan keduanya, disebut Fahmi, semakin intens dan serius. Dari DM minta nomor wa, kata Fahmi. Dedy Mulyadi nampaknya mendukung hubungan Fahmi dengan janda Malaysia tersebut. Pasalnya, pria yang karib disapakang Dedy itu rela memberi ongkos untuk Fahmi Hussaini berangkat ke Malaysia. Ia mendorong Fahmi untuk menemui wanita tersebut di Malaysia. Kamunya mau gak nemui dia ke Malaysia? Laki-laki loh kamu jangan perempuan yang nemuin kamu. Saya ongkosin, bikin paspor dari sekarang. Saya temenin dari sekarang, ujar Dedy Mulyadi. Namun, Fahmi nampaknya belum tertarik menemui janda Malaysia tersebut. Pasalnya, ia tak ingin terlalu terburu-buru memantapkan hati kepada wanita lain. Mengingat kisah cintanya dengan Anggi Anggraeni baru saja kandas. Gak boleh memberi harapan. Kita pendekatan dulu aja, saya merespon cuma belum tahu orangnya, kata Fahmi.